Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan Master Studio kali ini ada sebuah pemberitahuan ya soal maraknya pembajakan akun whatsapp atau disingkat dengan WA kali ini saya akan memberikan tips bagaimana cara mengamankan akun whatsapp anda jangan lewatkan cara mengamankan dengan tips terhana ini agar akun WA aman oke guys, yang pertama kita buka langsung aplikasinya dan disini ada tampilan kayak gini ya oke, setelah itu klik bagian titik 3 sebelah pojok kanan atas ya bagian sini kemudian akan muncul seperti ini ada grup baru, siaran baru, whatsapp web pesan berbintang kemudian klik pada setelan setelah itu muncul lagi seperti ini kita klik bagian akun privasi keamanan ganti nomor setelah itu muncul lagi ini disini ada privasi keamanan verifikasi 2 langkah kita akan mengklik verifikasi 2 langkah kita pakai ini ya kemudian muncul lagi halaman seperti ini verifikasi 2 langkah untuk keamanan tambahan aktifkan verifikasi 2 langkah yang akan meminta pin ketika nomor telepon anda di daftar ke pagi dengan whatsapp ini akan dikirimkan ke sms ya setelah itu aktifkan akan muncul seperti ini masukkan pin 6 digit yang akan diminta saat anda berdaftarkan nomor telepon anda dengan whatsapp ini silahkan diisi dengan angka-angka pin bisa diacak bisa dengan nomor urut tapi yang aneh ya satu dua lima enam tujuh lapan gitu atau bisa diacak bagaimana terserah yang penting isinya adalah 6 digit setelah itu lanjutkan disitu ada konfirmasi pin anda jadi antara pin yang pertama dimasukkan dan yang kedua ini harus sama ya setelah itu akan muncul verifikasi 2 langkah yang kedua ini adalah ketika kita klik selesai lalu ada yang bertanya bagaimana kalau lupa nah kalau lupa akan ada verifikasi yang kedua yaitu email tambahkan alamat email ke akun anda yang akan digunakan untuk menyetel ulang pin jika anda lupa dan untuk melindungi akun anda nah ini fungsinya ada dua untuk pin yang lupa memasukkannya itu apa dan yang kedua adalah melindungi akun ketika akan dimintai verifikasi pin oleh orang lain yang acak itu ya jadi akan diberitakan daya mau membaca kemudian setelah itu sama seperti tadi masukkan atau konfirmasikan alamat email anda jadi alamat email harus sesuai antara yang dimasukkan pertama dan yang kedua ini oke setelah itu yap berbagai dua langkah diaktifkan anda perlu memasukkan pin ketika mendaftarkan nomor telepon anda juga dengan whatsapp lagi dan disini ada nonaktifkan ubah pin atau ubah alamat email ini terserah ya kalau sudah diaktifkan dan selamat akun anda sudah aman oke caranya cukup mudahan terima kasih semoga kita dijauhkan dari pembajakan yang membingungkan dan merugikan mungkin orang lain dan biar kita sedih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh